Oke guys, kembali lagi di channel Pikirikan Seperti biasa kita akan ngomongin bola Yang pertama kita akan ngomongin tentang Timnas Indonesia dinilai butuh sosok Bambang Pamungkas Benarkah? Bambang Pamungkas itu sangat tajam di lini depan Indonesia dulu Sehingga kini dibutuhkan untuk Timnas Indonesia di lini penyerangan Oke, kita omongin Jadi dalam perbincangan bola lift Di Astro Arena, pengamat sepak bola Malaysia Kisun Deresen dan Pak Isgurun berkelakar Kalau Timnas Indonesia membutuhkan pemain seperti Bambang Pamungkas Meskipun saat ini Rafael Setruik sangat mengesankan Dengan pergerakan dan kecepatannya yang luar biasa Indonesia masih membutuhkan seorang penyerang Yang tidak terlalu lama memegang bola dan bisa menciptakan peluang Saat ini Setruik, Ramadan Sananta, dan Ragnar Oratmangun dijadikan striker Tetapi belum maksimal Yang saya khawatirkan, Indonesia belum mempunyai satu orang yang pas untuk bermain di posisi nomor 9 Ujar Kis Menanggapi hal tersebut, Faiz bergurau bahwa Indonesia membutuhkan kembali sosok Bambang Pamungkas pada masa puncak karirnya Namun, ia kemudian menambahkan bahwa striker yang paling cocok untuk skuad Indonesia saat ini adalah Pemain seperti Lee Chong Pin dari Vietnam Setipe itulah yang kiranya saat ini Sintayong butuhkan untuk mengisi posisi penyerang Tutur Faiz Thailand pun sama Saat ini tidak ada satupun striker yang kualitasnya sama dengan Terasil Dangda Vietnam pun sedang berjuang untuk itu Kata Kis Yang utama ada Eliano Rinsders Adik dari Tijani Rinsder Gelandang AC Milan dan skuad Belanda Ujarnya Selamat untuk Indonesia Karena saat ini mereka sudah naik peringkat pipa Dan sudah melewati Harimau Malaya Tutupnya Bagaimana pendapat kalian Tentang media Malaysia ini yang menyebut Bahwa Indonesia butuh sosok striker seperti Bambang Pamungkas Kalau menurut saya setuju saja karena Bambang Pamungkas merupakan striker yang ganas Striker yang mempuaskan untuk lini depan timnas Indonesia Berbeda dengan sekarang Walaupun Rafael Setruik Memiliki kecepatan dan naturilinya bagus Tapi Tidak bisa mencetak gol Tidak bisa memberikan ketajaman yang sangat berarti Bagi penyerangan timnas Indonesia Coba menurut kalian seperti apa Berikan pendapat kalian di kolom komentar Oke selanjutnya Kita ngomongin tentang Rafael Setruik Yang mana hingga kini masih minim menit bermain Bersama klubnya Ado Den Haag Jadi nasib pemain timnas Indonesia Rafael Setruik di HDPC Atau kasta kedua Liga Belanda Diparkir klubnya pada akhir pekan ini Rafael tidak masuk daftar pemain Ado Den Haag Ketika berhadapan dengan Dan Bos Pada pertandingan pekan ke-6 SDPC Pertandingan di Daily Bird Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat Den Haag menyerah 0-2 Meski tak tampil dalam pertandingan kontra Dan Bos Rafael Setruik rutin mendapatkan kesempatan Untuk membela Dan Haag Pada musim ini Pemain berusia 21 tahun tersebut Telah bermain dalam 3 laga di SDPC Dengan waktu bermain 148 menit Selanjutnya Kita ngomongin tentang kabar pemain Abrawa Dragnar Orat Mangun Masih diterpinggirkan di klubnya Pemain timnas Indonesia Yang menjalani karir di Eropa Telah kembali ke klub masing-masing Sayangnya beberapa nama Masih belum mendapatkan kesempatan untuk tampil Satu di antaranya adalah Lagnar Orat Mangun Atau dengan kita sebut Wahaji Sejauh ini FGV Dender Sudah menjalani 7 pertandingan Di Jupiler Pro Liga Atau kasta teratas Liga Beldigia 2024-2025 Namun Ragnar Orat Mangun Masih belum sekalipun mendapat Kesempatan untuk tampil Terutama dalam 4 laga terakhir Ketika sudah resmi bergabung Teranyar Wahaji atau Ragnar Orat Mangun Masih terpinggirkan ketika Dender berhadapan dengan standar Lige Pada laga pekan ke-7 Menjamu standar Lige Di Dender Football Complex Pada Sabtu 14 September 2024 Dini Hari Waktu Indonesia Barat FGV Dender menyerah 2 gol tanpa balas Bagaimana pendapat kalian Tentang pemain-pemain abroad Yang terpinggirkan oleh klubnya Berikan pendapat kalian Di kolom komentar Jangan lupa like, comment, and subscribe Terima kasih